Siapa nih yang suka ikut-ikutan teman investasi di aplikasi tapi gak aware aplikasi itu jelas atau enggaknya? Perinfo ya Sohib, pada 21 Agustus lalu, Kementerian Kominfo telah memutus akses atau takedown sebanyak 14.297 situs dan konten produk keuangan ilegal dalam situs dan aplikasi selama 2016-2023. Buat kalian yang belum tahu emangnya produk keuangan ilegal itu apa sih? Menurut Pak Menteri Budiari Setiadi, produk keuangan ilegal itu sangat memiliki masyarakat. Produk keuangan ilegal itu tidak terdaftar otoritas jasa keuangan, Badan Pengawas Peragangan Berjangka Komoditi, dan Bank Indonesia. Untuk dari produk keuangan ilegal biasanya berupa biala berjangka, investasi bermodus penjualan saham, penambangan aset kripto, kooperasi sifat pinjam, dan peredaran uang palsu. Terus, gimana caranya biar kita enggak ketipu produk keuangan ilegal itu? Sebelum kalian memutuskan buat berinvestasi, baiknya cek beberapa podi ini dulu ya. Yang pertama, hindari tawaran investasi atau pinjaman lewat SMS, WhatsApp, atau media sosial. Kedua, informasi produk keuangan melalui laman otoritas jasa keuangan. Ketiga, pahami syarat dan ketentuan sebelum menggunakan produk keuangan. Dan yang terakhir, hindari aplikasi produk keuangan yang meminta akses seluruh data di ebon kalian. Kalau ketemu kasus produk keuangan ilegal kayak gitu, bisa dilaporin enggak sih? Kalau udah telan jari di korban, kamu bisa langsung lapor ke Polri dan sediakan data-data pendukung buat menindak pelaku penjual produk keuangan ilegal. Atau kalau kamu baru tawaran yang menurut kamu itu produk keuangan ilegal, kamu bisa lapor ke nomor dan link di buang ini ya. Intinya, biar kalian enggak ketipu sama produk keuangan ilegal sebelum investasi itu, kalian harus ingat prinsip 2 L di, yaitu legal dan logis. Bukan sekedar kata yang udah suka data. Terima kasih telah menonton!